183 pelamar CPNS formasi tahun 2024 di Kabupaten Fakfak dinyatakan lolos passing grade atau nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar, SKD. Itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Fakfak, Ahmad Pelu kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak, Papua Barat, Senin, 11 November 2024. Total sebanyak 3.777 orang mendaftar tes CPNS 2024 di Fakfak dari 3.777 orang ini. Terdapat 77 orang dinyatakan gugur karena terlambat tes atau tidak hadir saat tes sehingga yang ikut tes SKD total ada 3.700 orang saja, gerincinya. Ahmad Pelu mengatakan total peserta yang memenuhi passing grade ialah 183 orang terdiri atas 51 orang asli Papua, OAP, dan 132 non-OAP. Nilai tertinggi untuk Fakfak mencapai poin 437 dan nilai terendah kurang lebih 130 poin saja, di beberapa Ahmad Pelu. Atas hasil tersebut, pihaknya menyampaikan ucapan penuh syukur lantaran dengan poin tertinggi yang dicapai pelamar CPNS di Fakfak tersebut berhasil meraih posisi tertinggi kedua seprovinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sekali lagi, kami sebagai penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan BKPSDM Kabupaten Fakfak, Panitia, BKN, rekan-rekan media yang sudah mendukung kami sehingga selama 11 hari berjalan ini tesnya aman dan tertib, ijelasnya. Dikatakan Ahmad Pelu, menyampaikan terima kasih atas dukungan pihak keamanan yakni TNI Polri yang menjaga situasi saat ujian SKD berlangsung di Diklat Pemda Fakfak. Temui musuh utama diabetes. Banyak yang nyesal telah tahu, isaya mau tekankan kembali bahwasannya tidak ada praktik orang dalam atau kenalan ini dan itu sehingga mempengaruhi hasil SKD CPNS 2024, karena life score sudah jelas terlihat dan semua bisa memantau. Itu turnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!